Halo teman-teman, saya Fuji kali ini kita akan bahas masalah karet karet yang mana sih sebenarnya yang awet yang enak pakenya apa yang merah, apa yang hijau apa yang ini yang transparan atau orang bilang kuitnya, ada yang biru apa yang macem-macem lah atau yang oranye, atau yang tebalnya harus sekian harus bagaimana, atau mungkin yang pakai karet jub ya, lebih awet mana atau karet yang mahal apa gimana, ya jadi sebenarnya itu masalah karet itu apa ya, bagi saya ya kan ada, karet kan ada ketebalan dari 0,40 sampai 1,2 mili yang saya tahu ya, ada sih yang lebih berat lagi ya kan, jadi tebal tipisnya karet sebenarnya ya enggak kalau saya bilang ya enggak enggak, 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 apa namanya enggak jadi patokan itu yang tebal yang awet, ya karena apa bagaimanapun juga kan karet kan ini poj ya, poj ini di, ini gotri lempar sana, lempar sana jadi ini kan ditekak-tekuk tekak-tekuk, ya jadi tekak-tekuk-tekuk ya kayak kawat aja ya pasti patah ya kan, udah pasti enggak betul karet yang mana, yang mana, yang mana pasti patah, ya kan jadi enggak masalah karet yang mana aja ya kan, ya memang ada yang berkualitas atau yang enggak ya wajarlah, seperti handphone juga kan ada yang 100 ribuan 200 ribuan naik 2 juta sampai 20 juta atau lebih daripada itu karena ya tergantung kualitasnya juga ya kan, apakah kualitas yang bagus juga dijamin awet atau memang itu tidak, ya tidak semua itu tergantung ya, tergantung beberapa hal yang pertama adalah apa karet itu ada umurnya ya jadi muslim yang murah yang mahal itu semuanya ada umurnya contohnya aja karet gelang aja ya kan, coba anda pernah enggak mengaretin sesuatu katakanlah barang atau barang apa barang apa lama, lama, lama dengan berjalannya waktu ini karet akan lengket ini akan akan apa namanya perlu, perlu, perlu apa namanya ya, kekas banget ya, bahkan pada ngeliling-ngeliling begitu nah, kenapa ya mungkin fator cuaca atau panas tapi pasti ada umurnya contohnya ban motor atau ban mobil juga ada umurnya ini akan ada umurnya coba kalau misalkan contohnya yang udah lama-lama ini gak mengguni dulu kalau yang ban lama itu karena saya juga dulu pernah beli ban bekasan tapi yang udah lama gak taunya jepun dulu mau murah jadi mahal ya satu itu nah, kedua tergantung kita pakainya ya kan kalau pakainya contohnya itu anda pakainya pakainya yang panjang-panjang saja ya, dimana dari standar karet itu biasanya kan 23 cm yang paling panjang ya, ada juga lebih panjang tergantung customnya ya kan nah, kemakannya pakainya cuma penariknya begini padahal ini masih diwisadi ini kayak begini ya kayaknya ya lebih awet daripada yang dibetot abis kayak saya ya kan contohnya kayak saya pakainya ada 14 cm ya saya pakai karet yang katakanlah paling jauh di bumi pun ya akan putus putusnya berapa ya gak mau gak 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 bilang dua hari apa tiga hari apa seminggu malah kalau saya karena pak namanya saya kan pemula you know kan ya kan jadi saya kalau main itu minimal 3 gros ya 3 gros dan ini betot abis loh abis ya dan saya mainnya cepat ya kan karena pak asik aja kan ada orang yang naik motor yang slow-slow ada yang main yang cepat ya kan sprint saya suka cepat ya kan karena kepengen nantinya apa namanya ikut kalau ada lomba besok-besok itu ada lomba namanya rapid shot ya kan yang tembak cepat yang rapid gitu loh ya kan jadi 1-2 1-2 1-2 nah seperti itu ada juga yang karetnya panjang juga tetapi ya kayak saya misalkan kadang-kadang kepengen juga pakai karet panjang dengan yang ikutnya panjang ya dengan yang long pull nariknya panjang ya nah seperti itu nah ini karet ya karena banyak karet kan memang mulur-mulur ini dipetot abis dipetot abis sampai nggak bisa nggak bisa ditarik lagi ya nah hal-hal seperti ini menjadi karet nggak jadi awet ya kan ya pasti putus juga cuman memang kalau yang berkualitas akan lebih tahan putusnya ya kan jadi kalau ngomong mau karet yang mana sih yang bagus yang mana nggak bisa bilang karena karet itu bagi saya itu kayak kita mau makan ya masalah selera hari ini aku sukanya makan gaduh-gaduh kamu sukanya pecel ya kan mungkin besoknya saya makan pecel atau tahu ketoprak atau tahu apa ya kan nah seperti itulah jadi kadang-kadang namanya menghobi ketapel ya kadang-kadang suka pakai ini coba-coba coba ya kan saya juga coba ini coba ini coba ini lama-lama mana yang paling nyaman jadi kenyamanan ya masalah kenyamanan yo suka pakai yang mana nah masalah itu murah atau mahal ya tetapi ya jelas kalau bisa pakai karetnya yang baru ya nah sekarang tahunnya baru apa nggak baru dari mana ya kalau saya bilang ya nggak bisa susah juga diomong ya karena orang masing-masing kan si penjual itu kan kadang-kadang memang benar-benar jualan alat ketapel saja atau jual lama yang lain khusus ketapel apa nggak kalau nggak khusus ketapel mungkin ya jualannya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu cepat sehingga stoknya mungkin agak lama atau apa ya nggak bisa disalahin juga ya kan dan juga yang penjualnya juga mungkin kadang-kadang juga nggak main ketapel ya kan nah jadi tergantung yang jualan kalau yang jualannya itu memang khusus ketapel atau memang apa namanya apa turnover-nya ya cepat sekali apa namanya pembelian baru pembelian baru pembelian baru lagi nah itu akan jadi karatnya itu baru atau ya kan si penjualnya ini langsung beli dari pabrik ya kan beli pabrik udah jelas itu baru diproduksi nah itu pasti karatnya baru dan bagus ya cejal baik ya nah kira-kira pertanyaannya orang yang bagaimana yang yang tahu penjualnya itu beli langsung dari pabrik ya ya sebenarnya anda-anda tahu juga sih sendiri cuman kalau saya ngomongan terlalu nanya-nanya dikiranya sombong ya kan atau songong lah nah kepenak lah ya nanti banyak yang ini-ini juga kan gak boleh ya kita harus sedar hati ya you know lah oke demikian tentang review tentang karet ya yang mau mana yang dipilih yang mana yang dipakai mana yang nyaman itu terserah anda ya cobain satu-satu dulu ya mana yang nyaman baru ini oke guys begitu aja terima kasih sudah mendengarkan kakek atau kakak kegini yang ngomong sampai lama banget ya sehat selalu salam ketapel mania